Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini kembali menggelar sidang dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Empat pejabat kementerian hari ini dihadirkan sebagai saksi. Di antaranya Gunawan, Direktur Perbenihan Perkebunan. Lalu ada juga Hermanto, Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Yang ketiga Lukman Irwanto, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dan juga Puguh Hari Prabowo, Bendahara Pengeluaran Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian. Keempatnya akan digali keterangannya soal dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tipikor juga menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan. Dalam persidangan, saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak Syahrul Yassin Limpo. Para saksi, yang merupakan pegawai Kementerian Pertanian, mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan untuk menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran Limpo dan keluarganya. Untuk pelayanan kecantikan, dokter kecantikan, pernah tidak dimintai ke saudara? Ya Yang Mulia. Apa? Ya perawatan kecantikan. Perawatan yang di dermis. Ya? Dermis. Siapa itu yang minta? Ya Bu Yuli juga Yang Mulia. Ibu Yuli. Untuk kepentingan? Ibu. Ibu siapa? Ibu Menteri. Ibu Menteri. Dianggarkan enggak itu kalau untuk kepentingan perawatan? Tidak ya. Tidak ya. Kalau untuk perawatan kecantikan enggak? Kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu aja kan? Iya Yang Mulia. Kalau untuk perawatan kecantikan enggak? Itu uang pribadi kan? Iya. Siapa yang minta? Untuk pribadi kan? Iya Yang Mulia. Kepentingan pribadi ya uang pribadi. Iya Yang Mulia. Untuk kecantikan yang sudah ada tahu ya. Sudah kan yang pegang anggaran. Seperti itu? Iya. Tidak dianggarkan yang untuk... Tidak dianggarkan untuk... Untuk perawatan kecantikan dan tidak dianggarkan. Apakah anaknya juga minta? Iya Yang Mulia. Anaknya juga? Iya. Ibu Tita? Siap Yang Mulia. Tadi kan saudara yang tidak dianggarkan. Tapi saudara tetap keluarkan. Dari mana uang-uang itu saudara ambil? Pinjam ke Pendor Yang Mulia. Sama juga.